...untar, baik hati, dan juga tidak sombong dari Dimas Derajat... ...yang membuat gol kedua ini bisa tercipta. Karena Dimas bisa menembak, Palen. Dan saya dengar juga rajin menabung. Rajin menabung, dan dia hormat kepada orang tua maupun guru. Dia pramuka yang baik. Dimas Derajat. ...sanggaran Asnawi angkat. Jepre! Siapa kita? Siapa kita? Derajat! Main nomor 9, dan tempat di posisi 9. Yang kita, dan 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 kita. Ini gol yang cantik, yang dibangun darusnya hasil kerjasama. Tiga pemain, kita lihat sesudah bola berhasil dihalau. Ini dia umpan yang cantik, dan Dimas Derajat menanduknya dengan sempurna. Nah, ini yang tepat, umpan Asnawi juga luar biasa. Memudahkan Dimas menanduk bola, mengaklukan penjaga wang lawan. Ini masih sempat terjatuh, kemudian dia minta bola lagi. Kita melakukan heading yang tanya. Tapi ada Asnawi. Asnawi menambah kecepatan. Dekat, back on! Siapa kita? Siapa kita? Wintar, baby, siapa? Untuk Indonesia, kepali bermainan yang dilakukan oleh Salimak Balam. Rasul mencetak gol beruang. Lagi-lagi, semangat rek menjadi kekuatan kita. Umpan yang sangat memanjakan dari Asnawi. Bahkan tadi sengaja dilepas oleh Dimas Derajat untuk memberi ruang tembak bagi Wintar. Pintar, baik hati, dan juga tidak sombong dari Dimas Derajat. Yang membuat gol kedua ini bisa tercipta. Karena Dimas bisa menembak, Malen. Dan saya dengar juga rajin menabung. Rajin menabung dan dia hormat kepada orang tua maupun guru. Dia pramuka yang baik. Dimas Derajat. Bunda, diangkat dan jawab! Jangan! Siapa kita? Siapa kita? Jangan! Jangan! Pika gol! Saat ini Indonesia boleh disabut oleh para pendukung Indonesia yang ada dikuahi. Dan juga seharusnya cinta masyarakat yang menyaksikan oleh televisi. Inilah kita yang berhasil menanggung pembulan. Pak Rudin! Iya, Pak Rudin membuka peranggol bagi tim Nas. Sebuah sontekan yang berasal dari bola jatuh. Yang tepat sepertinya mencari kaki dia. Tanpa pikir panjang didogong oleh Pak Rudin dengan peluasan kejawab yang sudah kosong. Sekali ini, asis dari tangannya Karki malah. Iya, ini memang buatannya penjagaan. Kita, Elkan Pagon! Setelah ini tadi prasio diselamatkan. Kali ini seorang Elkan Pagon mencetak gol untuk siapa? Untuk siapa? Siapa kita? Walaupun jam 3 atau jam 4. Tidak berpengaruh buat kami disini selama Indonesia. Kembali mencetak gol. Maka suara kami akan tetap selalu sama. Silahkan komen yang membukul. Iya, ini tendangan yang sangat baik. Sangat berarah dari Elkan. Berkelas, berkualitas. Dengan kaki kiri ya. Tendangannya tidak terlalu keras. Tapi diarahkan ke posisi yang sangat menyulitkan penyagawa. Lengkap sudah kontribusional. Tendangannya tidak terlalu keras. Yang tepat sepertinya mencari kaki dia. Tanpa pikir panjang. Didak boleh panggir dengan ulasan gengawak yang sudah kosong. Kali ini, atis dari tangannya Karci malah. Iya, ini memang bukannya penjaga. Ramli, oh-oh. Jampai! Lui, lagi nomor 7. Skull point nomor 7. Untuk gol yang ketua, coba di siapa tadi. Di obrolan kita pemain muda. Mampu dapat gol. Ketujuh, si pemain nomor 7. Iya, berarti harapan tadi bahwa kita bisa menambah gol lagi. Berhasil terwujud. Dan pergerakan Ramli lagi-lagi menjadi asis. Ramli tidak masih tentu, tapi kali ini membuat asis yang kedua. Ini dia finishing yang berkelas dari Marcelino. Tidak keras, tapi bola mengarah. Sudut tidak terjangka oleh Kibang. Ini dia gaya dia. Tolong dimaklumi. Tolong bisa memaklumi. Ini usianya berapa? Masih 7 latar. Ini adalah generasi aplikasi Tok Tok ya. Jadi dia langsung bergoyang, karena itulah inget tren. Bentar, baik hati, dan juga tidak sombong dari Dimas Derajat. Yang membuat gol kedua ini bisa tercipta. Karena Dimas bisa menembak, Pak Len. Dan saya dengar juga rajin menabung. Rajin menabung, dan dia hormat kepada orang tua maupun guru. Iya. Dia pramuka yang baik. Dimas Derajat.